Pemirsa Pasca Pemungutan Suara, Bawaslu Provinsi Jambi temukan indikasi pelanggaran di Pemilu 2024. Indikasi pelanggaran itu terjadi pada kelebihan surat suara pada pemilih DPTB. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi temukan indikasi pelanggaran saat pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024 kemarin. Namun indikasi pelanggaran yang terjadi tersebut hanya bersifat administratif atau pelanggaran ringan. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, Kamis 15 Februari mengatakan indikasi pelanggaran pada pemungutan suara terjadi pada daftar pemilih tambahan atau DPTB. Bawaslu menemukan petugas TPS memberikan kelebihan surat suara pada pemilihan DPTB tersebut. Saat ini, Bawaslu Provinsi Jambi akan melakukan investigasi pada indikasi pelanggaran yang terjadi. Sehingga Bawaslu dapat mengeluarkan rekomendasi yang tepat ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi terkait persoalan tersebut. Seperti ini banyak muncul nih, atau pemilih DPTB yang tidak pilih, tapi dia diberikan surat suara, lima surat suara. Seharusnya DPTB ini sesuai dengan area dapil ya. Nah ini sedang kami dalami, sedang kami kaji secara notif, secara hukum, sehingga nanti kami bisa mengeluarkan rekomendasi yang tepat. Terima kasih telah menonton!